Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini Pak Sabar kesempatan ini akan membacakan Zodiac, harian tentang keuangan dan rejeki dan lain-lain ya Yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat membuat video ya Kalau satunya lagi Pak Sabar punya channel Pak Sabar jalan-jalan ya Itu isinya tentang gaya makan Pak Sabar mukbang ya Makan besar silahkan dilihat ya Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria hidaman lain, wanita hidaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan yang maizah Nasib seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak mau berubahnya Kita mulai dari Aquarius Ini Aquarius yang di tower, tower pecah diorang terpelanting Ini akan ada masalah dalam perekonomian Tapi ini akan menjadi titik balik Anda Menjadi titik balik sukses Anda Ini ada Queen of Wood, digambarkan seorang ratus dang duduk Dia mengangkat tangan, membawa pedang Ini simbol-simbol lebih dekat dengan Tuhan yang maizah Dan simbol-simbol untuk kreatif Ini ada The Wood, The Wood ini simbol Two of Wands, digambarkan simbol seorang pegang bola dunia Ada keinginan besar yang akan tercapai Pisces Pisces ini ada The Magician Digambarkan seorang magician mengangkat tangan ke atas Ini akan ada keajaiban dalam kehidupan Anda Angkat delapan itu simbol tidak boleh putus asa Harus selalu berusaha Ekokwun, sebuah perjalanan panjang yang melelahkan Seseorang membawa tongkat Artinya ada mulai hasil pekerjaan Ini ada Ekokwun, satu titik didatangi delapan tongkat Ini simbol-simbol akan datang banyak peluang rejeki Aries Aries ini ada Ekokwun, digambarkan seseorang sedang tutup mata, tutup telinga Dipagari delapan pedang Ini pesan-pesan terserat untuk menenangkan diri Ini ada pack of cup, ada seorang membawa piala, ada sutranya Ini simbol-simbol ada keinginan yang tulus Ini ada nine of cup, ada sembilan piala Digambarkan seseorang sedang memandang sembilan piala Ini lambang-lambang akan ada kebahagiaan yang luar biasa Aorus Aorus ini ada Eko Pentaklus delapan koin mas Seseorang sedang memandang delapan pemahat delapan koin mas Ini artinya akan ada hasil keuangan yang baik Tapi butuh kerja keras yang telaten dan hati-hati ya Ini ada well of fortune, ini roda keberuntungan Ini banyak keberuntungan dalam kehidupan Anda Ini ada pack of pentaklus, seorang wanita membawa koin mas Ini artinya ada keberuntungan dari seorang wanita di dekat Anda Mungkin ibu Anda, anak Anda atau istri Anda ya Kali lagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu channel Pak Sabar ya Biar Pak Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat membuat video Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor ya Pak Sabar 0822-217-99480 Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tanda, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia terus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria jaman lain, pria jaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu taruh, dijelaskan, kira-kira akan berjalan Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Ima Esa Nah, seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak mau berubahnya ya Gemini Gemini ada As of Cup As of Cup ini simbol kartu keberuntungan Sebuah piala penuh dengan air, ada merpati mandi Ini simbol-simbol adanya sebuah kesuksesan, kebahagiaan Ada asmara yang baik Ini ada Tengok Bon, seorang raja membawa tongkat Raja ini tampak tua, ini artinya harus banyak bersyukur, ada rezeki dari bidang pekerjaan Ini ada Ten of Pentacles, sebuah situasi seorang berkumpul dengan keluarga Ini simbol-simbol adanya kebahagiaan, keuangan Answer? Answer ini ada Seven of Cup, ada tujuh piala Seseorang sedang memandang tujuh piala Ini simbol-simbol adanya sebuah mimpi-mimpi yang mulai jadi kenyataan Ada Queen of One, seorang ratu duduk singgah sana Ada mulai kemapanan, ada keuangan yang baik dari pekerjaan Ada Five of Swords, digambarkan harus optimis menghadapi kehidupan Leo Leo ini ada Five of Swords, digambarkan seseorang sedang memanggul pedang Ini ada kesuksesan ya Dari kreatifitas Anda Ini ada Kenekogwon, seorang satria naik kuda Ini simbol-simbol ada sebuah semangat yang menghasilkan keuangan Ini ada The Sun, suasana pagi yang penuh kehangatan Digambarkan anak kecil naik kuda, ada matahari terbit Gurirgo Gurirgo ini ada Seven of Wands, digambarkan seseorang sedang memegang tongkat Ada enam tongkat yang lain, ini artinya ada sebuah tantangan Ini ada Nine of Wands, digambarkan seseorang tutup mata, tutup telinga Ini ada tongkat-tongkat Harus fokus dengan pekerjaan, jangan dirukan apapun omongan orang Ini ada Ten of Swords, seseorang tertusuk pedang 10 Ini artinya ada sebuah kan mengalami masa sulit Yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu channel Pak Sabar Biar Pak Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat membuat video ya Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WA Pasabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja? Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, mata idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu taruh, dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspek si diri lebih dekat dengan permesan Nasib seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak mau berubahnya Libra Libra ini ada nehirupan, simbol biksu Sekarang biksu mengajarkan ilmu agama kepada tiga muridnya Ini simbol-simbol ada sebuah pesan tersirat untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Ini ada keneko pentakles, orang satria datang mbak koin mas Ada keberuntungan keuangan Ini ada underworld, ada hoki Hari ini ada hoki yang baik Digamarkan seorang wanita dikelilingi simbol-simbol alam Scorpio Scorpio ini ada seven oxwood, digamarkan seseorang sedang manggul pedang Ini artinya ada sebuah suksesan Ini ada ten of cup, ada sepuluh piala Ada sepuluh piala bertaburan di antara pelangi Ini simbol-simbol kabar gembira Ini ada as of sword, digamarkan sebuah tangan keluar dari orang Megang pedang adama kotanya Ada kesuksesan, yang penting kreatif ini Sagittarius Sagittariusnya adalah king of sword, digamarkan seorang raja sedang memegang pedang Ini artinya ada sebuah kesuksesan dari kreatifitas anda Ini ada as of wand, digamarkan sebuah kartu keberuntungan Sebuah tangan keluar dari awan memegang tongkat Ada daunnya Ada rezeki dalam usaha anda, kerja anda Pinopentaklus seorang ratu membawa koin mas Ini artinya ada sebuah keberuntungan keuangan Capricorn Capricorn ini ada connect of cup Seorang satria datang membawa piala Artinya ada hasil dari kerja keras anda Ini ada king of pentaklus, seorang ratu Raja membawa koin mas besar Ada keberuntungan keuangan Ini ada five of cup Ada piala jatuh, tiga piala, ada dua piala Ini artinya ada harapan baru dibalik masa-masa sulit anda Begitu, sudiak hari ini Yang mau konsultasi, sekali lagi pas abar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor pihak pasabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan-perasaan selama ini Dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Peridaman lain, peridaman lain Nanti sama pas abar diambilkan kartu taruh Dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Terus berjadir diri lebih dekat dengan tahun demikian Nasib seorang tidak akan berubah Kalau seorang itu tidak mengubahnya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu Terima kasih telah menonton